Intro Suka ya kalau lari karena dia cardio Nah cardio itu bagus banget buat yang kita lagi berdiet gitu Jadi untuk anda yang mau diet saran saya kalau dulu ketika saya masih badannya gendut ya gak sampai sekarang Itu saya 80 persennya cardio 20 persennya lifting Jadi kalau misalkan anda dengan badan yang masih besar ya kemudian anda porsinya kebalik nih liftingnya lebih banyak daripada kardionya Nanti badan anda gak kecil malah jadi besar Oh seperti itu jadi memang harus tahu dulu ya kadarnya tubuh kita nih butuhnya olahraga yang seperti apa Mengencangkan otot-otot atau mengurangi lemak Nah nanti ketika dari ukuran yang sudah besar kemudian anda lari dan dirasa anda sudah cukup untuk pembentukan Baru dia anda bisa untuk melakukan lifting Lifting ini bisa sebagai ini kayak tangannya kan semakin kekar Atau juga kayak ototnya kendor seperti itu karena dulu bekas gendut ya Itu dia bisa lebih kencang lagi Wah ngomongin soal otot nih aku punya juga nih kalau tadi anda bisa lewat yang namanya lari olahraga Nah kalau ngomongin soal fitness pasti semua orang pengen yang namanya membentuk otot Iya dong pasti supaya kalau aku sebagai seorang pria tuh aku tuh lebih suka membidangkan dada sama pundak Oh jadi biar peluk ebel ya Supaya enak buat bersandar gitu Ah iya bener juga Sini sayang kamu mau sandaran sini 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 Sandaran ini ya pundak ya Emang papan sangat pap Sandang gitu ya Eh tapi ngomongin soal otot tadi ya Pasti kan orang kalau misalnya mau membentuk otot Pasti ke gym Atau mungkin fitness Cuman kan agak ribet kan Kadang kalau misalnya anda itu sudah jadwal padat mau olahraga Aduh fitness belum kepanasan Ini belum lagi pendinginan Eh bener loh bener loh It takes time like almost 2 hours Kalau saya gini ketika saya nge-gym ya itu handphone saya taruh Sudah saya taruh kemudian saya bagi 2 jam Setengah jam buat kardio satu setengah jamnya buat lifting Dan itu saya cuma istirahatnya ketika ngangkat ya beban satu set itu saya istirahatnya cuma 30 tik something Tuh kan Jadi itu non stop jadi sampai 2 jam Karena kalau kita fitness dan kita istirahat terlalu lama ototnya gak akan berkembang Nah Jadi dia akan tidur 2 jam loh tapi Kalau kata PT saya sih ya dia 2 jam Tapi 2 jam nih mungkin kalau buat mama-mama cantik gitu kan ya Untuk yang namanya fitness aduh terlalu lama nih belum harus yang namanya kembali ke rumah Ngurusin anak Nah saya punya nih solusinya Masih setelah fitness tapi yang namanya ini EMS Fitness EMS Fitness Ini lagi tren banget Itu kayak apa ya? Electrical Muscle Stimulator Oh aku tau aku tau Jadi ini bisa Paling kayak cuma 20 menitan doang ya? Bener banget dan ini udah dilakukan sama artis-artis kayak Yvan Gunawan, Luna Maya, Alice Norin Karena waktunya efisien banget dan katanya itu cuman bisa juga untuk mengurangkan smulit Cia trademark dan cuman butuh waktu 20 menit jadi efisien banget Bener itu ya saya juga pernah ditawari sih cuman memang mungkin dengan teknologi yang hampir sama Jadi nanti badan itu kayak dibungkus sama pakaian hitam itu ada aliran listrik-listriknya Dan kita tinggal kayak olahraga ringan aja tinggal kayak gini doang Bener Tinggal gini tinggal gitu tinggal gini Asik nih kayaknya Joget ya berarti ya Mungkin kalau pemirsa canik di rumah belum tau atau penasaran kayak gimana sih EMS Fitness itu Langsung aja kita intip beritanya yang satu ini Inovasi di dunia fitness selalu berkembang seiring dengan semakin majunya teknologi Seperti yang baru-baru ini digemari dan mengugah rasa penasaran para pecinta olahraga yaitu EMS Fitness Nah cantik EMS ini merupakan kepandekan dari electrical muscle stimulator Yaitu teknologi yang mengalirkan energi listrik dengan tujuan menstimulasi otot agar lebih kencang, kuat dan terbentuk lebih sempurna Teknologi EMS awalnya digunakan untuk terapi pemulihan pada pasien pasca stroke Pasca cedera setelah operasi dan untuk terapi sakit punggung serta masalah pada persendian Namun dalam perkembangannya EMS dimodifikasi lagi untuk keperluan kecantikan Dan teknologi ini kemudian digunakan sebagai penghilang selulit atau penghancur lemak yang biasa ada di pusat-pusat kecantikan dan pelengsingan tubuh Dan beberapa tahun belakangan EMS pun dikembangkan menjadi alat fitness Wah cocok banget ya untuk kita para ibu-ibu yang sering punya sama masalah tersebut Well cantik untuk perangkat EMS sendiri terdiri dari bodi sweat berwarna hitam, face, strap untuk bokong, lengan dan betis, serta alat pengatur intensitas latihan Nah beberapa intens latihan yang perlu dilakukan bisa diatur tingkat resistensinya Mulai dari level 1 hingga yang paling tinggi 99 Begitu terhubung ke tubuh dan alat dinyalakan akan tercipta aliran elektro yang langsung terfokus pada otot tubuh Nah sensasi dari inovasi art fitness ini yaitu akan memberi sensasi berat dan berdenyut pada tubuh dan menstimulasi otot-otot untuk berkontraksi Efeknya sama ya cantik seperti ketika mengangkat dumbbell dengan variasi berat yang berbeda-beda Mulai dari dumbbell yang paling ringan hingga paling berat Keluarganya awalnya ini berkembang dari Jerman Alatnya sendiri juga dari Jerman namanya Mia Bonitech Memakai situs KS atau elektromastik stimulasi Jadi dari salah sebelumnya ini alatnya dulunya itu dibuat untuk terapi orang yang habis kena strogan Korotnya gak bisa gerak lumpuh seperti itu Untuk mengaktifkan ototnya biar gak mengecil Selanjutnya berubah-berubah menjadi sebuah alat yang dikembangkan untuk dibidang kecantikan Untuk mengecilkan tubuh seperti tubuh ekonomi dan lain-lain Nah terakhir ini alat ini berkembang ke dunia olahraga sebagai ya olahraga seperti ini Salah satunya ditujuannya orang menang kebanyakan disini untuk partner semua membentuk tubuh salah satunya Nah untuk penggunaan EMS sendiri pertama kalinya populer di Jerman Tepatnya 3,5 tahun yang lalu Dalam kurun waktu tersebut telah ada sekitar 300 studio fitness Yang menggunakan teknologi EMS sebagai alternatif olah tubuh Nah maka gak salah ya cantik kelantaran durasi yang relatif cepat dengan hasil yang maksimal Membuat popularitasnya cepat menajak Di Indonesia sendiri gym yang menyediakan latihan dengan metode EMS ini Baru ada satu yaitu yang dikelola oleh penyanyi Andin Aisyah bersama tiga rekannya Dan faktanya nih cantik pelanggan yang melakukan treatment ini adalah mayoritas para ibu-ibu yang overweight maupun obesitas Hmm semangat deh buat menguruskan badan cantiknya dapat sehatnya pun dapat Masih ada satu informasi lagi yang kita simpan sebelum nanti kita pamitan Itu dia, lebih update cantik inspirasi perempuan masa kini Eliana Salon, Los Angeles